Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga Kira-kira apa berita terbaru hari ini ya? Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga Pemain berdarah Indonesia Sandiwans Akhirnya buka suara mengenai komentar Indra Safri kepada media Belgia beberapa waktu lalu Sandi mengaku sama sekali tidak menyalahkan Indra Karena proses naturalisasi nyata kunjung rampung Sandi merasa gusar karena tak kunjung mendapat izin untuk membela timnas Indonesia Ia pun sempat mencurahkan perasaannya kepada media Belgia Dan komentar tersebut disalah artikan oleh media-media Indonesia Sebagai serangan kepada Indra Safri Saya tidak pernah menyebutkan nama Indra Safri Tetapi media menyerang dia Saya ingin meminta maaf jika dia merasa dirugikan Ujar Sandiwans kepada Bola Lop Dia sudah bekerja keras Menurut saya, dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik Sambung pemain berumur 26 tahun itu Ambisi Sandi untuk membela timnas Indonesia memang sudah bukan rahasia lagi Ia sudah berusaha mendapatkan paspor Indonesia semenjak squad Geruda Ditangani Simon McMahon Mee pada 2019 lalu Akan tetapi Usaha Sandi hingga saat ini masih belum membuahkan hasil berarti Ia terbentur oleh berbagai peraturan meski sudah berkali-kali Menjalani kontak dengan para petinggi PSSI Sandiwans Indra Safri At Sandiwans Instagram.com Atau Sandiwans Dalam wawancaranya bersama media Belgia Sandi mengaku sangat senang Karena niatnya membela timnas Indonesia Mendapat sambutan positif Ia bahkan mengatakan bahwa 90% pengikutnya Di media sosial merupakan warga Indonesia Mendapat panggilan timnas Indonesia akan menjadi bonus yang luar biasa Saya sudah mendapat dukungan dari orang-orang Saya lihat banyak reaksi positif di media sosial Lebih dari 90% pengikut saya di sosial media dari Indonesia Oke guys Menelik dari berita di atas Bagaimana dengan komentar kalian?